Oke, kita hari ini kita akan recap atau kita akan mengadakan kuliah ulangan tanggal 3 September. Ya waktu itu kan kita memang ada narasumber yang mungkin belum sesuai. Nah kita undang kembali Pak Tutus dan Pak Eka gitu ya. Kok Eka? Katanya enggak mau kalau masih siap katanya. Kok Eka katanya awet muda soalnya. Oke, siang hari ini kita akan langsung aja. Karena tadi, ya mohon maaf tadi ada sedikit trouble di ruangan. Ternyata ruangan kita memang dipakai rapat lain dan saya belum bisa setting jam 2 jadi baru mulai. Kita langsung aja perkenalan. Ya mungkin sebelum kita lanjut dengan perkenalan, kita doa dulu untuk masuk ke acara kita. Mari kita satu dalam doa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya memimpin secara kristiani. Tuhan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Siang hari ini Pak Tutus dan Pak Eka bisa memberikan masukan lagi tentang unit layanan disabilitas di perguruan tinggi atau kampus atau mungkin perpustakaan atau mungkin institusi pendidikan lainnya. Tuhan berkati supaya Pak Tutus dan Pak Eka bisa memaparkan dengan baik dan kiranya menjadi masukan yang berharga buat kami semua. Terima kasih dalam namamu, kami berdoa. Amin. Oke, mungkin saya bacakan langsung aja. Oke, harusnya hari ini memang kita mengulang rekaman atau mengulang lagi. Oke, hari ini kita akan mengulang lagi kuliah online ada apa dengan disabilitas netra, kebutuhan layanan disabilitas di kampus dan mungkin saya tambahkan juga sekolah ya. Karena kan Pak Eka tadi dan Pak Tutus juga dari sekolah YPAB. Jadi kita akan bahas mungkin sedikit tentang pengalaman di sekolah juga mungkin. Dan SMA 10 juga ya. SMA 10 ya. Oke, jadi nanti kita akan itu. Nah, sedikit aja saya bahas CV Pak Tutus. Pak Tutus Setiawan MPD adalah guru yayasan pendidikan anak buta, penerima satu Indonesia Awards tahun 2015 dan pendiri lembaga penemberdayaan tunanetra. Pendidikan terakhir adalah magister pendidikan dari UNESA, dan Pak Tutus mendirikan LPT sejak tahun 2003. Dan juga LPT ini menjadi wadah bagi tunanetra di Surabaya untuk terus belajar dan berlatih, meningkatkan kemampuannya agar bisa dieksis di masyarakat. Nah, tadi juga kita sudah, jadi buat teman-teman, kita sudah donasikan juga. Mungkin tadi saya nggak umumkan juga di kelas karena salah satu rekan yang menerima dari LPT, menerima bantuan kita, kita kan membantu ketikan sama membuat peta timbul ya. Jadi kita tadi sudah donasikan. Tadi Kristo sudah bawain, terima kasih Kristo dan Pak Tutus juga untuk sudah memfasilitasi. Jadi LPT dan Prodi Arsitektur sudah menyumbangkan alat-alat bantu timbul, walaupun itu masih prototipe awal ya. Nah, saya tanpa berlama-lama, mungkin satu lagi saya cerita Pak Eka dulu ya, biar CV-nya langsung sekalian Pak Tutus ya, satu menit ya Pak. Pak Eka Kristian lahir tahun 1993, oh masih muda nih, masih muda sekali. Ini bukan Bapak nih, harusnya Koko ya. Koko Eka Kristian lahir tahun 1993 di Surabaya, mengenyam pendidikan di SDLB-YPAB, juga sama, SMP-LB-YPAB, dan SMA Negeri 10 Surabaya. Dan Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 pendidikan seni drama, tari dan musik, sendra tasik, dengan konsentrasi musik, angkatan 2012. Beliau juga menguasai berbagai alat musik, organ, keyboard, piano, drum, erhu, erhu itu rebab Tiongkok, gusyeng, gusyeng itu kecapi Tiongkok, dan berbagai alat-alat musik lainnya. Dan beliau juga menang berbagai, oh jadi finalis di Lomba Karya Tulis Essay, finalis Lomba Public Speaking, juara harapan 1 Lomba Cerdas Sermat IPS, dan juga 60 besar audisi Indonesia Mencari Bakat TransTV. Jadi rasanya tidak akan berlama-lama lagi, kita akan berikan waktu kepada Pak Tutus dan Pak Eka untuk sharing bagaimana unit layanan disabilitas versi, atau yang ideal ya Pak ya, mungkin Pak Tutus yang ideal, kemudian nanti Pak Eka akan bisa sharing tentang kondisi yang ada di SMA 10 dan kampus-kampus lainnya. Terima kasih atas waktunya Pak Gun, telah diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya, berarti harusnya teman-teman mahasiswa sudah pada siap, dan lebih banyak diskusi harusnya, banyak pertanyaan yang muncul, hingga mungkin akan lebih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, dan kita bisa diskusikan bersama. Sekarang kita akan coba, kita mau bahas tentang unit layanan disabilitas. Apa sih unit layanan disabilitas itu? Unit layanan disabilitas itu adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Dari definisi ini sudah jelas, bahwa unit layanan disabilitas itu harus ada di sebuah institusi atau lembaga. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi menempel atau menjadi bagian dari suatu kelembagaan atau institusi. Yang saya dapat contohkan di sini adalah di beberapa kampus yang ada di Jawa Timur, termasuk Surabaya, sudah ada unit layanan disabilitas. Bahkan di pemerintah kota Surabaya, sejak sekitar 2015, tujuh tahun yang lalu, kita juga sempat melakukan survei, kita sempat melakukan riset tentang unit layanan disabilitas di kota Surabaya. Jadi unit layanan disabilitas itu sudah dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya. Lalu apa tugas dan kewenangannya? Unit layanan disabilitas yang ada di kota Surabaya, dia adalah subbagian. Jadi ketika di sekolah-sekolah inklusi, jadi sekolah inklusi itu di kota Surabaya itu ada SD dan SMP. Meskipun belum semuanya, tapi hampir sebagian besar SD sudah inklusi. Dan juga SMP sudah mulai banyak yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Apabila sekolah inklusi ini mengalami hambatan terhadap anak-anak yang ABK, kita selalu ABK, anak berkebutuhan khusus, maka unit layanan disabilitas ini yang maju memberikan layanan. Apa misalnya? Mereka bisa memberikan konseling, mereka bisa memberikan pelatihan-pelatihan apa yang bisa dilakukan oleh guru SD untuk memudahkan mereka menangani anak disabilitas. Itu beberapa tugas dari unit layanan disabilitas. Oh iya, waktunya berapa menit Pak Gun? Nanti saya banyak mau ngomong-ngolah. Nanti kami ingatkan Pak Pak. Oke, siap. Ya, itu adalah unit layanan disabilitas. Lalu apa ada dasar hukum yang mewajibkan unit layanan disabilitas ini ada di perguruan tinggi? Jawabannya adalah ada. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 42 ayat 3 itu menyebutkan setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Jadi bukan hanya sunai, tapi wajib. Dari dasar hukum ini sebenarnya sudah jelas bahwa seluruh pendidikan tinggi itu harus ada unit layanan disabilitas. Di Surabaya ada satu kampus yang sudah menerapkan unit layanan disabilitas, tapi dia penyebutannya adalah PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Jadi tiap lembaga itu boleh memberikan pelebelan sendiri. Ada yang menyebutkan dirinya adalah Pusat Layanan Disabilitas atau PLD yang di Surabaya, atau unit layanan disabilitas, atau juga bisa PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Jadi dasar hukumnya adalah jelas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016, pasal 43. Jadi setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika sebuah institusi atau lembaga perguruan tinggi mencanangkan dirinya, kita siap membentuk unit layanan disabilitas, kesiapan apa saja yang harus disiapkan? Jadi ketika perguruan tinggi sudah melebelkan dirinya sebagai unit layanan disabilitas, maka itu bukan hanya sekedar nama, bukan sekedar sebutan, tapi harus ada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas secara fisik dan non-fisik. Secara fisik harusnya bangunan yang ada di perguruan tinggi itu adalah aksesibel, di mana yang disebut dengan aksesibel itu memudahkan, menyamankan, dan memberi keselamatan pada penggunanya. Layanan fisik pada perguruan tinggi yang bisa dilakukan, yaitu dengan adanya pemasangan guiding block. Guiding block ini adalah ubin pemandu, di mana ubin ini dipasang untuk membantu teman-teman tunanetra ketika mereka ingin bermobilitas, ingin berjalan dengan aman. Jadi guiding block ini fungsinya memandu, mereka mengarahkan ke jalan yang ingin mereka tujuh. Guiding block ini mungkin bisa kalian jumpai di trotoar-trotoar ya, yang ada di kota Surabaya, meskipun saya bilang tidak semua trotoar. Gimana Pak, kira-kira? Ya, di jalan-jalan besar Pak, misalnya di depannya TP, di sekitar sini mungkin ada contoh Pak Gun, yang sudah ada guiding block-nya di sekitar Petra? Tempat ngamati tidak? Sejauh ini yang di dalam Petra enggak ada Pak. Yang di luar, sekitar ini? Yang kemungkinan di trotoar Aya ini iya, tapi belum menerus ya, maksudnya. Di front edge. Jadi intinya, kita sudah di Surabaya sendiri ya, sudah mulai menerapkan guiding block, meskipun itu tidak sesuai dengan standar permen PU ya, tahun 2014, tahun 2017. Kalau teman-teman Petra ingin tahu guiding block yang sesuai, silakan berkunjung ke Terminal Joyoboyo. Terminal Joyoboyo yang baru itu, itu sudah dilengkapi dengan guiding block, dan itu sudah sesuai dengan standar. Jadi itu yang standarnya betul. YPAB sudah menerapkan sebagian jalan-jalan utama, itu sudah dipasang dengan guiding block. Meskipun belum menyeluruhi ya Pak Gun, ya. Karena memang dananya yang cukup besar untuk pemasangan guiding block itu, di YPAB, di sekolah tempat saya mengajar, itu sudah dipasang guiding block dan handrail. Apa fungsi dari handrail itu sendiri? Handrail itu adalah seperti pegangan, kalau mungkin kita ada di tolet-tolet itu ada pegangan yang ada di samping tembok, itu untuk menelusuri. Jadi fungsinya kalau guiding block itu yang merasakan adalah kaki, karena itu diinjak dan itu ada garis-garis teksturnya, relief-nya yang berbentuk lurus-lurus dan bulat-bulat. Kalau lurus itu menunjukkan arah lurus saja. Kalau ada bulatan-bulatan itu berarti ada persimpangan atau ada hambatan di depannya. Jadi kita harus waspada. Ketika kaki kita menginjak tekstur yang bulat-bulat, maka di depan kita itu bisa ada percabangan atau hambatan lain yang kita harus waspada. Sedangkan handrail ini yang menelusuri adalah tangan. Handrail dipakai ketika tidak ada guiding block. Jadi mungkin ada beberapa jenis jalan yang mungkin tidak memungkinkan terpasang dengan guiding block. Maka bisa dibantu dengan handrail. Handrail pun ini juga ada aturannya, tidak hanya asal dipasang, tapi ketinggiannya sekitar 70-80 cm. Sehingga memudahkan atau membuat nyaman kita memegangnya. Di YPAP juga sudah dilengkapi dengan handrail meskipun tidak semua jalur terpasang. Tapi ke depannya mudah-mudahan akan dilengkapi lebih lengkap lagi. Lalu juga perlu adanya lift suara. Lift ini adalah hal yang penting. Di beberapa bangunan yang ada di kota Surabaya itu sudah ada lift yang dilengkapi dengan suaranya. Suara di sini bukan hanya suara di dalam liftnya. Tetapi ketika kita sampai di lantai berapa, itu bisa berbunyi. Lantai dua. Jadi kita tidak salah lantai. Sebelum waktunya turun, kita sudah turun. Itu ada beberapa bangunan yang sudah dilengkapi dengan lift suara. Lalu juga adanya toilet. Kalau di Surabaya ada mall atau apa yang ada? Di kampus UNESA sudah ada itu. Kampus UNESA sudah? Di gedung apa? Di gedung rektorat. Dektorat, oke. Itu sudah dilengkapi dengan lift suara. Lalu juga dengan adanya toilet disabilitas. Kalau kita ngomong di bangunan publik, itu wajib sebenarnya adalah toilet disabilitas. Karena teman-teman disabilitas itu membutuhkan fasilitas khusus ketika ada di toilet. Lalu juga mungkin di kelas-kelas ya, itu ada yang sekarang sudah lagi tren dan saya banyak menerima masukan. Itu di setiap pintu kelas itu ada huruf braille-nya menunjukkan ini ruangan apa. Jadi di kampus PLB, sudah di kampus PLB, kebetulan saya yang kerjakan itu, itu di handle pintunya ketika kita merabah kita tahu ini ruang kuliah apa, ruang sidang berapa. Itu sudah dilengkapi dengan huruf braille. Bahkan yang terbaru kemarin saya dikontak, disuruh membuatkan selain ada huruf braille-nya, ada suaranya. Ketika dipejet dia bilang, ruang sidang sekian. Jadi mintanya ada suaranya. Ada suaranya? Betul. Dan itu menurut dosen yang mengontak saya, itu adalah aturan dari kementerian. Itu adalah aturan dari kementerian. Kalau boleh tahu Pak, kementerian pendidikan. Betul, kementerian pendidikan. Oh, oke. Itu kemarin katanya dari pusat, dia habis rapat, harus menyediakan itu. Dan ini lagi dibuat proyeknya, mudah-mudahan kedepannya jadi seperti itu. Bahkan mereka meminta adanya peta tentang bangunan gedung di kampus itu, Pak Gun. Jadi tidak hanya suara, tapi harus ada kayak mungkin peta atau mungkin maket. Supaya teman-teman disabilitas khususnya tunanetra, itu bisa memahami secara detail bangunan-bangunan tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah sekolah, lingkungan kampus. Bahkan kemarin kampus PLB UNESA, itu kita bantu membuatkan peta timbul secara global, masih belum detail. Itu kampus UNESA Lida dan kampus UNESA Ketintang. Meskipun baru proyek. Depannya mungkin akan lebih bagus lagi. Sudah ada Pak atau masih direncanakan? Kemarin kita sudah sempat buat, meskipun ada trouble terlalu kecil bangunannya, karena bangunannya terlalu luas, jadi kita terkendala di skalanya. Kalau kita membuat skalanya terlalu besar, itu jadinya petanya besar. Ketika dikecilkan, ada beberapa braille yang tidak bisa masuk. Itu jadi kendala kemarin, tapi sudah dijadikan percontohan kemarin. Itu secara fisik. Ada suaranya juga? Tidak, belum. Oke, hanya braille dan timbul. Tapi juga ada pelengkapnya, yaitu ada aplikasi kayak GPS, Pak Gun. Jadi ada proyek GPS. Jadi kalau kita ada di bangunan A mau kebangunan B itu, kita bisa mengikuti aplikasi yang mereka buat. Jadi berapa meter mereka harus belo, ada itu ada kayak kita kalau di mobil menuju ke titik tertentu, itu dipandu. GPS software? Iya, aplikasi software. Dan itu sudah dikembangkan oleh salah satu dosen yang ada di UNESA. Itu secara fisik. Lalu juga ada juga layanan yang secara non-fisik atau berbentuk layanan. Apa saja? Seperti pendamping khusus. Ini penting. Teman-teman disabilitas itu membutuhkan pendamping khusus ketika mereka melakukan perkulian. Satu contoh, Pak Gun. Ketika saya kemarin mengambil S2 di UNESA, itu saya butuh pendamping khusus untuk mencarikan buku. Tapi jadi masalahnya tidak ada jadwal yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Misalnya saya butuh jam sekian sampai jam sekian. Itu disonding kira-kira yang kosong ada enggak? Itu enggak pernah cocok jamnya. Mungkin memastikan. Jadi kalau gitu akhirnya gimana, Pak Totus? Sorry, membawa keluarga atau gimana? Akhirnya membawa teman sendiri. Teman sendiri. Betul. Karena memang belum tertata secara rapi. Karena mungkin waktu itu baru tahun-tahun pertama dibentuknya PSLD di kampus tersebut. Sehingga mungkin penataan sistemnya belum rapi. Sehingga jadwal-jadwalnya itu masih saling amburadulah, belum cocok. Dan sekarang saya rasa mungkin akan lebih baik. Jadi pendamping khusus ini fungsinya untuk apa? Untuk menemani teman-teman disabilitas ketika mengalami kesulitan tertentu. Misalnya tadi mengakses perpustakaan. Kita mencari tugas-tugas yang berbentuk hard copy. Itu kita susah kalau tidak dibantu dengan pendamping khusus. Lalu ketika mungkin ada tugas-tugas yang kita tidak bisa selesaikan secara mandiri. Pendamping khusus ini juga berfungsi untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Itu fungsi dari pendamping khusus. Lalu juga perlu adanya petugas counseling. Disabilitas itu rawan dengan permasalahan psikis. Stress. Dan itu saya alami sendiri. Jadi memang perlu ada counseling. Ketika menghadapi perkulian, deadline yang terlalu padat, tuntutan tugas harus selesai saat itu, itu terkadang kita sering sekali stress. Dan itu memang butuh counseling-conseling untuk merefresh tersebut. Bahkan di pemerintah kota Surabaya yang dia sudah besar sekupanya, itu counseling dilakukan secara rutin. Jadi mereka keliling ke sekolah inklusi, melakukan counseling terhadap siswa-siswa yang ABK. Selain itu juga ada digitalisasi khusus, di mana website sebuah perguruan tinggi, harusnya mudah diakses untuk teman-teman turanetra. Karena terkadang untuk tampilan website itu hanya memperhatikan keindahan visual, tapi tidak memperhatikan fungsinya. Sehingga banyak sekali website yang tidak akses untuk teman-teman turanetra. Ini harus dipikirkan untuk timnya, kira-kira website yang aksesibel, yang mudah dimasuki teman-teman turanetra seperti apa, yang bisa diakses. Sehingga memudahkan mereka mengerjakan secara mandiri. Lalu juga perlu adanya sebuah pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini saya rasa sangat-sangat penting. Karena apa? Perguruan tinggi itu tidak semuanya pernah memperoleh pendidikan khusus untuk ABK. Pendidik yang kita sebut dengan pendidikan luar biasa. Sehingga terkadang ketika mereka menyampaikan materi atau memberikan layanan di kelas atau di perkulian, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh disabilitas netra. Misalnya ketika menjelaskan sebuah gambar, mereka hanya tunjukkan ini itu tanpa mendeskripsikan apa yang mereka jelaskan. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu sekali disampaikan ke dosen-dosen pengajar maupun yang tenaga kependidikan lainnya. Jadi pelatihan ini benar-benar wajib kalau menurut saya. Karena ketika mereka sudah memiliki dasar bagaimana menangani teman-teman disabilitas, saya rasa teman-teman disabilitas akan merasa nyaman. Dan apa ini merugikan? Maksudnya tidak. Karena ketika kita memberikan materi yang untuk disabilitas itu jelas, maka yang tidak disabilitas itu juga akan lebih jelas seharusnya. Sebentar Pak, ini waktunya lima menitan. Ini sudah selesai ya Pak? Sudah selesai? Kenapa? Mesti banyak Pak. Oke, saya percepat kalau itu ya. Nanti ini tambah lagi Pak. Siap, saya percepat kalau itu Pak Gun. Tidak apa-apa, tidak usah dipercepat Pak. Maksudnya cuma ingetin saja waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Itu adalah layanan secara fisik dan non-fisik. Yang jadi pertanyaan, apakah jika sebuah perguruan tinggi itu tidak bisa memenuhi semuanya, mereka mundur dari penyediaan unit tanya disabilitas, jawabannya ada tidak. Bagi saya selaku user, selaku pengguna, selaku disabilitas, tetap harus difasilitasi. Meskipun fasilitasnya masih belum sempurna, tapi jangan menutup, wah sudah tidak ada fasilitasnya, belum lengkap, aku tidak mau membuat unit tanya disabilitas, tidak. Justru kami akan lebih menghargai, mengapresiasi, meskipun dengan ketidak lengkapan itu, mereka mau menjalankan apa yang ada di anturan. Dan itu memang tidak serta-merta, secara serta penuhi, bertahap. Itu lebih baik segera dijalankan daripada tunggu lengkap perlu jalan. Itu dari fasilitas. Lalu yang perlu ada juga lancangan percintaan, ya. Itu yang penting. Kalau tidak mau, percintaan ini merupakan keadaannya, ya. Oke, 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 oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton kembangkan di Petra atau kembangkan di kampus-kampus lainnya. Silakan. Seperti yang nanti saya, sempat saya jelaskan ya Pak. Jadi kelebihannya di sana itu ada dua guru kan. Yang satu guru utama, yang satu asisten atau pendamping. Jadi kalau ada dua seperti itu, berarti guru yang asisten terutama itu kan bisa langsung kontrol, langsung cek ini teman-teman yang mana atau siswa yang mana yang mereka itu kurang maksimal atau kurang optimal. Jadi kalau mereka sudah bisa cross-check di situ, mereka bisa langsung nyampaikan ke guru utamanya, oh ini loh si A kurang, si A perlu di-drill lagi misalnya. Seperti itu. Jadi fungsinya teacher-assistent ya. Nah itu adalah ya untuk ini, biar bisa mengetahui bahwa seberapa sih kemampuan anak ini dan sisi mana atau aspek mana yang bisa dimaksimalkan dari siswa ini. Karena kalau hanya satu guru, ya mereka kan fokusnya mengajar. Mungkin besar target seperti itu kan. Targetnya harus semak materi ini ya, semak materi ini kan seperti itu. Tapi dengan adanya asistensi, kan bisa berkolaborasi. Bisa saling bekerjasama seperti itu. Oke. Rasanya cukup sharing kita. Mungkin saya tambahkan sedikit-sedikit aja ya. Ini sebenarnya mungkin juga nggak ada pertanyaan karena udah kali kedua ya, satu. Itu dua kali. Jadi antara dua Pak, udah bosen atau besok ada assignment ini, ada besok ada Eval merancang lima. Jadi pikirannya, atau mungkin juga gini Pak. Mungkin dari saya sih cuma simple aja. Terima kasih juga. Mungkin kita berikan aplos sekali lagi untuk Pak Tutus dan Pak Eka ya. Ini lumayan, itu luar biasa. Nanti, sorry, Seno minta nanti di-absenin di belakang aja ya, setelah recording ya, selesai. Atau nanti yang teman-teman yang online nanti WA Seno aja. Itu saya udah lihat kok tadi ya. Oh, udah dipoto ya. Tadi udah dipoto ya. Oke. Nanti Seno sama Nix yang kolaborasi untuk ini ya. Mungkin intinya hari ini kita belajar banyak tentang standar-standar unit layanan disabilitas. Dan kemarin sebenarnya kita sudah mulai bikin tiga. Sebenarnya Pak Eka, Ko Eka ini bantu kita Pak untuk workshop tiga kali sebenarnya. Jadi sudah ada alat timbul yang tadi kita donasikan ke teman kita lewat LPT. Yang kedua teman-teman Tuna Netra lewat LPT. Yang kedua adalah peta mirip kayak peta waktu kita workshop perpustakaan, Pak. Tapi ini peta dua dimensi. Dan satu lagi memang masih belum selesai, itu alat bantu akutansi. Eh, sorry, kursi ya. Salah ngomong. Ada kursi dan ini. Memang nanti baru Desember awal kita akan presentasi ulang. Dan mungkin nanti kita akan undang Pak Tutus, Pak Eka, dan teman-teman. Atau kalau Pak Eka mungkin bisa fisik, Pak Tutus, dan teman-teman bisa online. Kita undang online lagi. Dan intinya sih sebenarnya kami mau mencoba, belum bisa unit layanan disabilitas di Petra, belum bisa ya mungkin ya. Mungkin saat ini belum siap. Tapi minimal mata kuliah kami, KKP Desain Inklusi ini, menyediakan servis semampu kami. Servis ala kadarnya gitu ya. Ya mampunya cuma segini ya. Kemarin kok Eka juga, apa, jadi Pak Eka ini nyumbang Pak. LPT, YPAB itu nyumbang bahan yang tadi kita donasikan. Jadi ya kami belum siap dengan dana disumbang sama Eka & Friends. Jadi Pak Tutus, LPT, dan Eka & Friends bikin donasi supaya kita bisa membantu teman-teman kita tadi. Oke, mungkin tidak berlama-lama, kita rasanya cukup. Mungkin saya pesan saja. Mungkin izin pinjem mic-nya, Pak. Ini mic-nya yang tadi itu rada, ini Pak, rada gresek-gresek. Youtube-nya kemarin itu jadinya rasa ini, rasa plastik gitu bunyi. Tadi saya sudah bawa dua mic, tapi yang satu mic-nya kayaknya nggak maksimal. Ada trouble sedikit di mic. Oke, mungkin sedikit saja masukkan untuk tugas akhir, atau tugas, ini untuk teman-teman KKP Desain Inklusi, kemarin ada yang upload file PDF-nya. Mohon di-upload lagi besok. Saya kasih waktu Sabtu malam ya. Ini kan Jumat malam, masih ada waktu. Sabtu malam jam 9, mohon di-upload file Word-nya. Jadi nanti supaya KOEKA dan teman-teman tunet lainnya juga bisa baca materi ekonomi yang versi file Word-nya. Nanti saya juga kasih ke Patutus Google Drive-nya, nanti mungkin saya bisa downloadkan lewat CD atau lewat ini. Yang kedua, materi yang kemarin itu hanya soft copy-nya. Jadi baik peta maupun yang lain-lain itu hanya soft copy saja. Dan minggu depan, saya pikir kalau kita paksakan materi kuliah terus, nanti kalian nggak ada waktu untuk membuat. Jadi minggu depan sifatnya adalah Zoom Consultation. Jadi bisa, mau dari sini boleh, misalkan mau bawa materinya ke sini boleh, mau dari rumah, Zoom, meeting kayak gini boleh. Saya dan asisten saya, Mas Ilham, akan siap di ruangan ini. Minggu depan. Oh iya, kalau KOEKA mau, nanti saya tanya dulu KOEKA ya, kalau KOEKA bisa hadir, kalau bisa hadir juga. Tapi yang di presentasi akhir nanti ada saya, Pak Eka, Bu Saras, kami akan menilai hasil presentasi kalian. Walaupun mungkin belum bisa terabat, tapi kan bisa ditambahkan deskripsi ya. Mungkin untuk tugas ada yang masalah? Foldernya nggak bisa di-upload? Udah bisa? Atau belum dicoba? Oh iya, fotonya kemarin memang ada sedikit masalah, benar Nicholas kemarin nggak bisa di-upload memang. Marcel, sorry, Marcel nggak bisa di-upload karena saya salah setting. Tapi sudah saya ubah setting. Oke, rasanya cukup ya. Teman-teman di belakang, di online, terima kasih. Kita ending aja. Kenapa? End meeting. Kita berikan aplaus mungkin terakhir untuk Pak Totus, Pak Eka. Oke, terima kasih buat teman-teman di YouTube. Terima kasih untuk hadirannya. Kita bisa end meeting for all. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.